Intro Kemudian Apakah sholat duha mendatangkan rizki? Nah ini yang juga cukup sering ya Jadi pembahasan Ayol sholat duha agar mendatangkan rizki Sebenarnya secara spesifik Tidak ada nas yang menyatakan demikian Kalau tadi kita lihat Ada beberapa fadilah sholat duha Atau sholat Dibangunkan rumah di syurga Itu kan spesifik disebutkan Apakah sholat duha mendatangkan rizki? Maka dikatakan Tidak ada hadith Yang secara spesifik menerangkan Bahwa sholat duha mendatangkan Rizki Menjadi penyebab datangnya rizki Akan tapi ada beberapa nas Yang dapat dipahami Dan disimpulkan demikian Jadi memang Ya tidak terlalu disalahkan juga Kalau ada yang mengatakan demikian Misalnya dalam hadith riwayat Tirmidhi Dikatakan Ibna Adam Hadith kudsi Wai anak Adam Irka'li min awalin nahar Ruku'lah untukku Ya sholat maksudnya Dari sejak awal nahar Awal siang Ya ini dipahami oleh sebagian ulama Sebagai sholat duha Arba'a roka'at Empat roka'at Akfika akhirahu Maka aku akan berikan kecukupan Akhirnya Nah makna kecukupan ini Di antara maknanya Dipenuhi segala hajat Dan kebutuhan Dan kebutuhannya Dari sini kemudian Dimaknai Atau dipahami Sholat duha itu Akan mendatangkan rizki Begitu ya Meskipun juga Akan banyak diskusinya Dari derajat hadithnya Dari pemahamannya Dan seterusnya Akan tapi Tidak terlalu disalahkan juga Kalau ada orang Apa namanya Mengatakan bahwa Di antara fadilah Sholat duha adalah Mendatangkan rizki Ada juga hadith Riwayat muslim Yang juga ini sering kita dengar Ya terkait dengan Tuntutan bagi kita Untuk bersodakoh Ya Mensodakohkan Apa namanya Persendian-persendian Tubuh kita Ya itu harus ada Sodakohnya Ya Maka tentu saja Itu berat Kalau dikaitkan dengan materi Ya Maka Rasulullah jelaskan Bahwa sodakoh itu Luas Jangkauannya Bukan cuma materi Ya dia bisa Apa namanya Tasbih Tahmid Dan seterusnya Nah Di penghujung hadithnya Rasulullah mengatakan Wayu jazi'u min thalikarok Ataniyarka'uma Minadduha Itu semua Bentuk-bentuk sodakoh Yang kata Rasulullah S.A.W. dapat kita lakukan Untuk mengganti tadi Ya Apa namanya Sodakoh yang harus kita keluarkan Sesuai dengan jumlah Persendian tubuh kita Itu semua Dapat kita lakukan Cukup dengan Kita Solat Dua rokaat Solat duha Jadi Kalau mau disimpulkan Misalnya disini Solat duha ini Kedudukannya Sama dengan Sodakoh Dengan sekian banyak Sodakoh Sementara kita tahu Orang yang banyak Bersodakoh Insya Allah Banyak rizki Rizkinya Ya dari sini Kemudian Solat duha dikatakan Mendatangkan rizki Meskipun tentu saja Catatan yang penting Bagi kita adalah Tidak mengapa Kita menyertakan Keinginan-keinginan duniawi Sepanjang hal itu Dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya Akan tetapi Yang harus kita Garis bawahi Adalah bahwa Ibadah kita Harus menjadikan Sasaran utamanya Adalah Ridhu Allah Adalah Dikabulkannya Diterimanya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi jangan sampai Ibadah-ibadah kita Semua kita lakukan Semata yang kita cari Adalah Keuntungan Dan kebaikan dunia Tidak terbersih Sedikit pun Dalam benak kita Bagaimana kita Mendapatkan Ridhu Allah Bagaimana kita Mendapatkan Kasih sayang Allah Bagaimana agar kita Mendapatkan Ampunan Allah Dengan Ibadah yang kita lakukan Tapi yang tergambar adalah Keuntungan dunia Keuntungan dagang Naik pangkat Dapat gaji besar Dan seterusnya Nah itu Jangan sampai Orientasi ibadah kita Hanya Sekedar Bertujuan Untuk Kepentingan Materi Begitu ya Kepentingan Materi Adapun Kalau kita Memang Menjadikan Ridhu Allah Sebagai target Dari ibadah kita Lalu kita Sertakan Kita Seiring dengan itu Sebagaimana yang Telah diisyaratkan Atau dijanjikan Saya juga berharap Kebaikan-kebaikan dun Dunia Yang Allah janji Yang Allah janjikan Baik Sahabat tadi Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kurang lebih Itu Sedikit penjelasan Terkait dengan Sholat Rawatib Dan sholat Dan sholat Mudah-mudahan Bermanfaat Silahkan Kalau ada yang ditanyakan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati